Halo, jumpa lagi di Trik Otomotif. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber tentang ban. Pertanyaannya seperti ini, apakah ban mobil itu bisa dikasih ban dalam atau enggak? Oke, langsung saja saya jawab. Untuk ban mobil, bisa-bisa saja sih dikasih ban dalam di dalamnya. Biasanya kalau ban tubus bocor, itu pada dikasih ban dalam. Tapi efeknya, pasti bannya nggak bisa balen, teman-teman. Nggak bisa kalau dites di alat balancing, itu nilai balancing-nya error, jadi nggak tetap. Nah, kerasanya kalau kita pakai ban dalam, itu bodi akan terasa goyang. Jadi kita nyetir itu nggak enak. Kalau ban yang dikasih ban dalam itu ditaruh di depan, maka setirnya juga akan goyang. Tapi kalau ditaruh di belakang, itu bodinya belakang itu terasa goyang. Jadi pengaruh di kenyamanan, teman-teman. Seperti itu. Nah, selain itu juga ada yang bertanya bagaimana cara mengencangi mur roda yang bagus. Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus. Ini langsung saja saya jawab di video berikut ini. Nah, ini teman-teman saya kasih contoh bagaimana cara mengencangi baut atau mur roda ban mobil secara benar. Ada urut-urutannya, teman-teman. Nah, seperti ini. Salah satu pertama bebas yang mana yang dikencangi, lalu menyilang. Jadi satu, dua, tiga, empat, lalu terakhir sana, lima. Nah, tadi menyilang, teman-teman. Apabila kita pertama di sini, lalu kita silangkan ke sini, silangkan ke sini, sini yang terakhir baru sini. Itu rotanya. Itu bertujuan agar kekencangannya merata. Kalau sini, terus lanjut sini, sini kekencangannya tidak akan merata. Itu akan bisa merusak mur rodanya dan juga momennya juga tidak tepat, teman-teman. Sebenarnya ada momen khusus untuk pengencangan roda ini, tapi karena ini sudah tidak aslinya. Ini aslinya mobil Avanza, tapi dikasih velg ini. Ini merci ya, teman-teman. Ini lima baut, kalau aslinya kan empat baut. Ini dibuat lima baut, jadi momennya kami kira-kira. Nah, kalau biasanya Avanza, baut 21 itu, mur 21 dikasih momen ini, 1200 lbf, teman-teman. Tapi kalau sudah biasa meninyangi sih, sudah lihai tangannya, sudah hafal. Tidak usah pakai alat momen seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau mengencangi ban, disilangkan. Satu, dua, tiga, empat, baru lima. Seperti itu, teman-teman. Nah, huk itu dia video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan video dari channel ini gratis. Nanti kalau saya upload video, teman-teman lagi yang pertama kali mendapatkan pemberitahuannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.